Kita lihat nih ya, TNT sama artefak atau totem yang peledak, ya yang buku ini ya, lebih sakit mana gitu loh 2.5, ini ada satu bocoran yang gue kurang begitu ngerti ya, soalnya masih bahasa Yunani Halo Koi Boys, balik lagi sama gue, ada channelnya Pak Koi Kun, hayo Dan kali ini udah lama banget gak mainin game Minecraft Dungeons, kapan terakhir kali, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ya gue nge-record Minecraft Dungeons Android ini guys Dan kali ini ya gue akan mereview totem atau artefak terbaik yang ada di Minecraft Dungeons Pocket Edition ini guys Ya gue udah beli, gue beli semuanya guys, gue beli tuh ya udah lengkap untuk artefak atau totem gue nih Udah ada yang buku ini, ini yang kalung untuk nge-heal ya, terus udah ada yang ini juga nih yang nge-heal, kayak Groot ya Terus ini juga ada yang buat perisai gitu ya, nah ini gue udah beli semua Gue udah kumpulin emerald terus gue borong, gue borong gue beli sampe lengkap kayak begini guys ya Kita bisa beli yang gak kayak Diamond Sword, Diamond Sword susah banget gue beli ya Itu gak ketemu-ketemu tuh, sampe abis tuh, sampe miliaran emerald gak dapet-dapet ya kan, mengecewakan sekali Dan ini, kali ini kita review, tapi reviewnya dimana bang? Reviewnya di arena langsung guys ya, jadi mantep banget nih Kita akan lihat kira-kira totem apa yang paling bagus ya, yang layak ya untuk dibawa di arena gitu loh Soalnya kan arena yang sekarang makin lama makin susah ya Kalau misalnya gak pake totem, kita juga bahkan kesulitan gitu loh Dan di akhir video, gue juga akan memberi kalian sedikit bocoran lagi tentang 2.5 Jadi stay tune terus guys ya, jangan di skip-skip gitu loh Jadi kalian gak ketinggalan gitu ya, buat yang belum subscribe juga di pencek dulu tombol subscribe-nya Dinyalakan juga lonceng notifikasinya guys, oke? Oke Langsung aja kita ke arena guys Gue udah ini banget nih, udah gak sabar banget nih, pengen lihat gitu ya Totem apa yang terbaik gitu loh Nah, tapi nih untuk 2 totem nih, untuk yang buku Untuk yang buku dan kalung ini Ini butuh yang namanya spirit ya, temen-temen kasih tau gue itu namanya spirit Jadi di pojok kiri atas itu, di tengah-tengah ya Itu ada bar, itu kita mesti dapetin spirit Nah, spiritnya ini kita harus ngekill mobs ini Nah, tuh nambah ya, setitik ya putih itu ya Dikit banget gitu loh, padahal gue ngekill 3, 5 total Tapi namanya sedikit banget gitu loh, aduh Tuh, dikit-dikit guys, emang nambahnya guys Aduh ya, untuk yang shield sama yang heal Ini gak pake spirit ya, ini sama ini gak pake spirit guys Oke, oh, wipes ke satu cuman kekumpul sedikit doang gitu loh Aduh, mana lagi nih? Woy, mana woy, jangan ngumpet dong Gue udah lengkap nih totemnya nih Kira-kira nih, jadi kalian harus tau gitu loh Totem apa yang harus kalian punya ya Di arena, apalagi buat kalian yang pengen ngumpulin emerald ya Ngumpulin emerald kan cuman ada di arena doang ya Woy, gila, ini tukang bacok nih satu nih Duh, sini, wait, creeper Aduh, kalau creeper meledak, dia gak nambah guys Jadi kita gak bisa pake trick yang biasa Kita ngeledakin creeper terus kena para mobs yang lain itu gak bisa Soalnya gak nambah spiritnya gitu loh Sayang ya Woy, gila, ini tukang begal Woy, dapet nih, TNT TNT adalah salah satu item Atau artefak yang terbaik nih ya Jadi sekali meledak bisa tiwas semuanya ya Oke, kita udah mulai banyak ya spiritnya Woy, sini dong Nah, kita akan menggunakan salah satu totem ya Yaitu adalah totem healing Woy, ini totem healing sih menurut gue kalian wajib banget punya ya Karena dia membantu gitu loh Soalnya kan kita ngeheal cuman pake pot yang di Kiri, yang di kanan berarti ya Yang di kanan ini kan pot ya Cuman kan untuk cooldownnya lama banget gitu loh Jadi kita perlu satu artefak yang ngeheal Nah, ini juga ngeheal nih yang kalung ini Bukan yang buku ya Yang buku ada orang itu yang gambar muka itu bukan guys Itu untuk meledak Tapi Ada tapinya nih Aduh gak kena-kena lagi nih Ada tapinya guys Tapi kalau untuk yang gambar kalung ini Kayaknya kurang efektif aja gitu Ya kita langsung pake aja abis ini ya Kita ketemu yang susahan dikit gitu loh Nah, ini udah mulai banyak spiritnya nih Kita dibikin sekarat dulu aja deh Sini-sini dibikin sekarat Bum Ada tapinya nih Kalau kita pake Tuh Nambahnya memang banyak gitu loh Cuman ngurangin spiritnya terlalu banyak Menurut gue lebih baik kita pake Totem yang ini aja Nah, ini enak gitu loh Nihilnya dikit-dikit tapi lama ya kan tuh Bisa buat nge-defense juga gitu loh Oke Jadi kita mungkin akan ganti Yang kalung dengan yang prisai Oke Yang prisai Ini Yang ini juga Menurut gue kurang worth it guys Karena yang prisai ini Cuman untuk melindungi diri Dari Pemanah Kalau buat yang kayak-kayak gini nih Yang serangan jarak dekat Yang mele Begini Mereka bisa masuk gitu loh Ke dalam prisainya Ada-ada aja ini Ini ngomong-ngomong TNT Gue bawa terus ya kan Gue simpen Buat apa Coba Mau taruh di lemari kali Weh ini dia nih Satu nih Gio Manser disini kamu Oke Kita akan bertemu dengan evoker Kita akan tes semuanya di evoker ya Weh Santu-santu-santunya Nah kita akan coba nih ya Kita akan coba untuk prisai perlindung Nah itu semua bisa datang gitu loh Aduh harus ditambahin nih Bisa datang gitu loh Ke dalam perlindung gitu loh ya Cuman kalau untuk kemana Dia akan tertahan di prisai Jadi menurut gue Berguna nggak berguna sih sebenarnya ya Untuk prisai ini Oh udah ada si evoker nih Karena cuman untuk kemana aja gitu loh Kalau untuk yang jarak deket Kurang bagus guys Jadi kita akan coba yang Gambar buku Nah yang gambar buku ini Pake spiritnya lama banget guys Ngumpulinnya maksud gue Ngumpulinnya lama banget Karena dia butuh banyak spirit Ini aja belum bisa kepake gitu loh ya Oke kita akan coba Kill dulu si evoker ini Mana keluarin itunya Apa namanya Pasukan dia tuh Yang burung gue lupa Hex ya Apa facts Mana facts Keluarin Nah ini dia Ini bisa nambahin spirit kita juga Oh Belum bisa Ternyata belum bisa Oke keluarin lagi dong Keluarin lagi Keluarin lagi Tuh mamam tuh Neldak loh Boom Ih di lumayan dong Ngurang indaranya ya Oke kita ngeheal dulu Kita akan cari Mana masih ada yang tersisangan nih Loh kok ini Caps gue di depan Bukan di belakang Wuh Kocak anjay Caps gue di depan guys Dateng F4 Nah udah bisa kita pake ya Kita lihat nih ya TNT sama Artefak atau totem yang peledak Yang buku ini ya Lebih sakit mana gitu loh Sini kamu Boom Wah elah Seuprit doang guys Tapi Muncul kan knockback gitu ya Musuhnya mental Ada efeknya Tapi sedikit doang gitu loh Menurut gue sih paling bagus Memang tetep Heal ya yang ini Yang heal Mungkin untuk peledak Ini yang peledak Gue gak tau namanya Mungkin temen-temen bisa kasih tau gue Ini bagusnya untuk lawan Kroco-kroco Kayak Mob zombie Mungkin Terus villager Terus si Yang bawa kapak Aku lupa Vindicator ya Namanya Nah itu bagus ya Yang buku ini Tapi kita harus kumpulin dulu Spiritnya Jadi Menurut gue Lebih bagus kita pake Dua heal Kan bisa pake dua heal ya Kayak gini Nah Dan satu peledak Jadi di arena Kita gak kesulitan gitu guys Kita langsung end aja nih Mati kau Mati kau Aduh Tiwas guys Gue hanya yang tiwas lagi Goblap Digit lagi lah Nanggung guys Up 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 Oke Kita keluar aja Ya Jadi kurang lebih Itulah ya Kalian mesti punya Totem heal Dan totem peledak Itu yang paling bagus Jadi yang peledak Untuk kroco-kroco Karena di wave 15 ke atas Itu kroco-nya banyak banget Yang ngubar bukan Cuman satu Rame Ada creeper Ada zombie Ada vindicator Ada skreton Banyak ya guys ya Belum lagi geomancer Ngeribetin Kalian masih punya Itu yang buku peledak Tapi Kalian harus kill-killin dulu tuh Para mobs-mobsnya Kumpulin sampe penuh Untuk apa spiritnya ya Nah Dan ini dia Untuk bocoran 2.5 2.5 Ini ada satu bocoran Yang gue kurang begitu ngerti Soalnya masih bahasa Yunani Eh bukan Bahasa Brazil Nah ini Kita kayaknya bisa mengatur tekstur Jadi ada 3 pilihan Itu kita bisa mengatur tekstur Cuman gue gak ngerti Itu maksudnya teksturnya Tekstur apa Buat temen-temen mungkin Ada yang bisa kasih tau gue Bang ini buat ini Bang Nah Gue sangat seneng Jadi buat Koi boss yang kasih tau gue Jadi gue bisa tau gitu ya Itu ilmu juga gitu Oke Paling-paling cuman sampai sini aja guys ya Seperti biasa Jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya Dinyalakan lonceng notifikasinya Di like dan di share Oke See ya Dan dadah Dinyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya